Pemirsa Tim Terpadu Pemerintah Kota Jambi mulai melakukan eksekusi perumahan guru secara bertahap pada Kamis Pagi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat dari KPK dan BPK. Tim Terpadu Pemerintah Kota Jambi mulai melakukan eksekusi perumahan guru secara bertahap Kamis Pagi. Sejumlah perumahan guru yang berada di kawasan Mayang Mangurai dan Patimura ditertibkan. Bangunan tambahan yang dibuat oleh penghuni rumah di perumahan guru tersebut dilakukan pembongkaran oleh para petugas. Tidak hanya itu penertiban juga dilakukan bagi penempatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sudah beralih fungsi. Asisten 2 Setda Kota Jambi Ari Duan menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dan temuan dari KPK dan BPK. Dirinya mengatakan untuk di Kelurahan Mayang Mangurai sendiri ada sebanyak 49 rumah yang ditertibkan. Riduan mengungkapkan setelah melakukan pengecekan di lapangan terdapat rumah-rumah dengan kondisi yang sudah tidak layak guni, penempatan yang tidak sesuai peruntukan serta bangunan yang sudah berubah fungsi. Ia menegaskan tim Terpadu Kota Jambi nantinya akan menertibkan 24 titik perumahan guru secara bertahap. Kegiatan hari ini kita menindaklanjuti hasil rapat dan temuan kita dari KPK, teman-teman BPK. Ya untuk penertiban pembongkaran ini, itu kita mulai di Kelurahan Mayang ini. Ada 49 unit rumah. Setelah itu kita akan bergeset ke Kenali Besar. Selain kita cek di lapangan kondisinya, memang banyak rumah-rumah ini pertama tidak layak guni lagi. Kedua, penempatannya bukan orang-orang yang sesuai dengan peruntukannya. Termasuk juga bangunan yang sudah berubah fungsi. Nah ini akan kita tertibkan untuk kedepannya. Ada 24 titik. Hari ini kita harus melakukan 2 titik. Mayang dan Kenali Besar, Patimura. Lelis Carlina JTV melaporkan.